Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat beribadah kembali hari ini secara online. Siapkan hati kita bersama-sama dalam ibadah ini, jangan hanya menonton, tapi mari kita ikut memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh gembala kita Pastor Welyar Kauntu, yang juga akan memimpin kita dalam perjamuan kudus. Karena itu, jangan lupa untuk menyiapkan roti atau biskuit, serta jus anggur atau sirup berwarna merah. Tentunya jemaat yang berusia di bawah 12 tahun belum bisa mengikuti perjamuan kudus ini. Minggu depan, ibadah kita masih dilakukan secara online, dan firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya Ibu Henny dan Bapak Joanas Christianus. Jangan lupa untuk kita juga menabur bagi pekerjaan Tuhan dalam ibadah kali ini. Ada nomor-nomor akaun dari cabang-cabang gereja yang saudara bisa transfer sesuai dengan cabang di mana saudara digembalakan. Saudara juga bisa mencatat nomor-nomor tersebut dengan melihatnya pada deskripsi channel Youtube ini. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita bersama-sama mendeklarasikan Penta Kosa Ketiga sesuai visi Tuhan bagi gereja kita. Saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus di zaman ini. Ia akan dipakai Tuhan sebagai pembawa pesan dari Penta Kosa Ketiga. Penta Kosa Ketiga adalah pencurahan roh kudus yang dasyat di zaman now melebihi yang terjadi di Asusa Street. Penta Kosa Ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Penta Kosa Ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia yaitu anak-anak muda yang dipenuhi roh kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Penta Kosa Ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Penta Kosa Ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Jemaat Tuhan, dimanapun Jemaat berada, kita puji dan sembah dia. Kita nyatakan engkau sumber kekuatan, engkau sumber sukacita, haleluya. Oh, 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 oh... Oh, 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 oh. Mari nyatakan suka citaku. Suka citaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Rahmatnya dia limpahkan Selalu baru setiap hari Oh dalam Yesus ku kan bersuka Nyatakan suka cintaku penuh Suka cintaku penuh Dalam Yesus Tuhanku Anggur baru Tuhan curahkan Kekuatan dia limpahkan Selalu baru setiap hari Oh dalam Yesus ku kan bersuka Puji dia tinggikan namanya Puji dia muliakan namanya Ku akan selalu bersyukur Setiap tiap pokok punya ku Ya Yesus suka cintaku Ho 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 oh Suka cintaku penuh Sungkan cintaku penuh Dalam Yesus Tuhanku Anggur baru Tuhan curahkan Kekuatan dia limpahkan Selalu baru setiap hari Oh dalam kese Ku kan bersuka Puji dia Tinggikan namanya Puji dia Puliakan namanya Ku akan selalu bersyukur Sebab dia pokokku jangkul Ya Yesus Suka cinta Mernyatakan puji dia Puji dia Tinggikan namanya Puji dia Puliakan namanya Puji dia Tinggikan namanya Puji dia Puliakan namanya Puji dia Tinggikan namanya Puji dia Puliakan namanya Akan selalu bersyukur Sebab dia pokokku jangkul Ya Yesus Suka cintaku Ya Yesus Tuhan Suka cintaku Ya Yesus Ya Yesus Suka cintaku Ya Yesus Suka cintaku Ya Yesus Alat sanggup melakukan Segala perkara Tuh sekarang dan semuanya Kuasanya tak berubah Mari nyatakan Apa yang tak pernah dilihat mata Yang tak pernah didekat telinga Yang tak pernah timbul di dalam hati Semua disediakannya Bagi yang mengasihi Apa yang tak pernah dilihat mata Yang tak pernah didengar telinga Yang tak pernah timbul di dalam hati Semua disediakannya Bagi yang mengasihi Nyatakan Alat sanggup melakukan Segala perkara Melakukan segala perkara Dulu sekarang dan semuanya Kuasanya tidak berubah Alat sanggup melakukan Segala perkara Dulu sekarang dan semuanya Dulu sekarang dan semuanya Kuasanya tak berubah Haleluya 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 Terima kasih telah menonton Dan semuanya Terima kasih telah menonton 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 Yang terjadi pada waktu mereka Berkumpul bersama-sama Sebagai sebuah gereja Unity di sana Tuhan mengelepaskan Mencurahkan rohnya Atas mereka semua Yang paling penting Adalah esensinya Bukan caranya Ibadah secara online Adalah cara untuk kita Melakukan sesuatu Dalam menikapi situasi Yang ada hari-hari ini Tetapi yang tidak boleh berubah Adalah esensi Daripada ibadah itu sendiri Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya? Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada tiga alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, satu adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua tentang impartasi dan pengurapan kuasa roh kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari satu. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial, Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah bapak ibu saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri? Ayo, jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. 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 Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. 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 Seutuhnya atas di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oh terima kasih Bapak. Saat ini kami juga memberkati gembala sidang kami, Pastor Niko, dan keempat wakil gembala yang ada. Kiranya kasih setia anugerahmu, damai sejahteramu, kekuatan dan kesehatan yang sempurna daripadamu, dicurahkan atas hambamu. Biarlah tudung pelindunganmu sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga melepaskan berkat bergembala kami, Pastor Welyar, dan Ibu Molly dalam kasih anugerahmu. Dan pelindunganmu sempurna juga. Dan kau berikan kesehatan yang sempurna juga Tuhan. Bahkan kau yang menuntun hambamu dalam masa-masa pandemi ini Tuhan. Kreativitas yang luar biasa untuk ibadah online ini semakin hari, semakin kau pakai dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan untuk setiap cabang-cabang yang ada Bapak, kami percaya kau yang memberkati, yang kau yang mengurapi. Bahkan juga Tuhan setiap jemaatmu di cabang khusus sempat, kami percaya satu persatu, keluarga demi keluarga, dilawat olehmu dengan luar biasa. Dan hadir rohmu sendiri, yaitu roh kudusmu, akan turun atas setiap rumah-rumah yang ada, yang sakit dipulihkan, semua hal yang tidak baik, engkau balikkan keadaan menjadi yang baik Tuhan. Kami berkatakan, semua terobosan-terobosan itu terjadi atas setiap keluarga-keluarga, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. 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 Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. 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 Terima kasih telah menonton Berfirmanlah kepada kami Tuhan Berikan kepada kami hati yang lemah lembut Yang siap diubahkan oleh firman Engkau mengurapi setiap kami Supaya pikiran kami dibaharui oleh firman Mata kami terbuka untuk melihat terang Dan telinga kami terbuka Seperti telinga seorang murid Yang mau mendengarkan perkataanmu Ya Tuhan Terima kasih Urapi hambamu Urapi kami semua di rumah-rumah Yang mendengarkan perkataan firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Puji Tuhan Shalom sudah dikasih Tuhan Kita beribadah di rumah-rumah Kita mengawali bulan Juli di minggu yang pertama ini Saya percaya semua tetap bergairah bersuka cita Sekalipun sudah di rumah Tapi saya percaya hadirat Tuhan Juga melawat setiap saudara Nah mari Buka Alkitab saudara Atau gadget saudara Ya Apa yang dimana ada Alkitab Mari saudara buka Saya ajak kita membaca bersama-sama Dari masmur fasal yang ketiga Baik saudara ikuti saya Saya akan membaca dengan cepat Dan saudara mengikuti Di rumah masing-masing Masmur Daud Ketika ia lari dari absalom anaknya Ya Tuhan Betapa banyaknya lawanku Banyak orang yang bangkit menyerang aku Banyak orang yang berkata tentang aku Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah Sela Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku Engkaulah kemuliaanku Dan yang mengangkat kepalaku Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus Sela Aku membaringkan diri Lalu tidur aku bangun Sebab Tuhan menopang aku Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku Bangkitlah Tuhan Tolonglah aku ya Allahku Ya engkau telah memukul rahang semua musuhku Dan mematahkan gigi orang-orang fasik Dari Tuhan datang pertolongan Berkatmu atas umatmu Sela Saudara dikasih Tuhan Fasal 3 ini cukup spesial untuk mengajarkan kita satu hal Kalau saya berikan judul khutbah saya Pada hari ini adalah satu kata Sela Apa itu Sela? Kalau dulu seorang pemasmur dia bernyanyi Ada kata Sela mungkin kita sekarang lebih kenal istilah yang namanya Interlude Atau satu jeda musik Biasanya kalau kita menyanyikan musik satu lagu Maka ada jeda interlude Dimana mempersiapkan kita untuk masuk Entah ke bagian referen atau memasuki baik kembali Ada bagian jeda Nah itu kita pakai istilah interlude Pada zaman dahulu seorang pemasmur ketika dia menyanyikan masmur Maka ada bagian Sela Dimana dia tenang sejenak Mungkin hanya suara kecapi Dia merenungkan kembali kemudian dia bernyanyi lagi Nah saudara dikasih Tuhan perhatikan baik-baik Masmur fasal 3 memberikan pelajaran yang sangat indah Seorang perhatikan ada tiga kata Sela dalam ayat ini Kata Sela yang pertama adalah pada akhir dari ayat yang ketiga Kalau seorang perhatikan sebelumnya dari ayat 1 sampai 3 Pemasmur atau Daud bercerita tentang keadaannya Dia katakan keadaan aku seperti ini Betapa banyak orang yang menyerang aku Musus kelilingku orang berkata Baginya tidak ada lagi pertolongan Saudara itu keadaan yang terjadi dari Daud pemasmur Lalu dia masuk Sela Ada sebuah perubahan tenang Lalu masuk bagian berikutnya Perhatikan baik-baik Sela membuat sebuah perubahan Ada satu jeda Dari awalnya Daud bercerita tentang keadaannya Begitu masuk Sela Apa yang terjadi? Daud mulai berkata Siapa Allahnya? Memang keadaanku seperti tadi Tapi jeda tadi membuat sebuah perubahan Katakan sama-sama perubahan Nah saudara dikasih Tuhan Perubahan apa yang terjadi? Daud mulai melihat siapa Allahnya? Tuhan Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku Engkaulah kemuliaanku Yang mengangkat kepalaku Keadaan boleh terjadi Tapi Sela membuat sebuah perubahan Sehingga mata Daud tertuju kepada Tuhan Engkau adalah perisai yang melindungi aku Kemudian saudara Di ayat yang kelima bagian akhir Ada Sela lagi Sela membawa kepada perubahan berikutnya Perubahan apa? Kalau tadi dia berbicara tentang siapa Allahnya Maka perubahan berikutnya dia berkata Aku membaringkan diri Lalu tidur aku bangun Sebab Tuhan menopang aku Saudara kenyataan yang dihadapi Masalah goncangan besar Yes itu ada Tapi Sela yang pertama Membuat Daud beralih Dia tidak lihat masalahnya Dia pandang kepada Tuhan Siapa Tuhannya Lalu kemudian Setelah Daud mulai melihat siapa Allahnya Maka Sela berikutnya Membawa kepada perubahan Yang ketiga Apa? Dia bisa tidur nyenyak Dia berkata Aku baringkan diri Aku tidur Lalu aku bangun Sebab Tuhan menopang aku Berapa banyak kita yang hari-hari ini Menghadapi masalah yang sulit dalam hidup Mungkin sudah khawatir Kedepan bagaimana Mungkin masalah pekerjaan Mungkin masalah rumah tangga Mungkin sakit penyakit Apapun masalah kita hadapi Ya masalah itu ada Tapi kita perlu Sela Untuk membawa kita Bukan hanya melihat keadaan kita Tapi melihat kepada Tuhan Kita perlu dalam hidup kita Sela Yang membuat kita Setelah memandang kepada Tuhan What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Dan Daud berkata Aku mau baringkan diriku Aku tidak tidur Lalu aku bangun Sebab Tuhan menopang aku Sudara dia percaya Bahwa Tuhan Adalah penyerta Pelindung Perisai Sehingga bisa tidur nyenyak Berapa banyak orang hari-hari ini Tidak bisa tidur nyenyak Mikirin masalah Mikirin bagaimana besok Memikirkan bagaimana Minggu depan Bulan depan Mungkin itu sodara Dengar Engkau perlu Sela dalam hidupmu Supaya apa? Tidak memandang kepada dirimu Masalahmu Tapi mandang kepada Tuhan Dan bukan hanya itu Itu akan membuatmu Bisa tidur nyenyak Bisa penuh damai sejahtera Haleluya Khotbah hari ini Saya ingin berbicara tentang Arti Sela secara rohani Ada empat arti Yang pertama Sela berbicara tentang rest Katakan sama-sama Rest Atau perhentian Atau istirahat Atau dalam bahasa Alkitab Kita kenal dengan istilah sabat Dalam hidup kita Kita perlu rest Kita perlu sabat Mungkin kita sudah penuh Dengan masalah Persoalan dalam hidup ini Saudara Ini waktunya Saudara Dan saya mengambil Satu hari perhentian Firman Tuhan berkata Dalam Ibrani Fasal 4 Ayat yang ke-11 Dikatakan Karena itu Baiklah kita berusaha Untuk masuk ke dalam Perhentian itu Supaya jangan seorang pun jatuh Karena mengikuti contoh Ketidaktaatan itu juga Apa artinya ayat ini? Ayat ini lagi menggambarkan Tentang bangsa Israel Ketika mereka harusnya Masuk dalam perhentian Mereka sabat Mereka tidak lakukan itu Mereka khawatir Mereka bersungut-sungut Di padang gurun Mereka berbuat dosa Kepada Tuhan Jangan mengikuti Kesalahan yang sama Karena kita bersungut-sungut Kita komplain dengan Tuhan Kita harus masuk Perhentian Ada sabat Dalam hidup kita Saudara dikasih Tuhan Mari hari-hari ini Ambil kesempatan Ketika Tuhan memberikan itu Lebih banyak berdiam Rest Arti yang kedua Sabat itu berbicara tentang Wait Atau menanti-nantikan Saudara saya suka Terjemahan bahasa Indonesia Ya kata wait Bahasa Inggrisnya Bahasa Indonesia Diterjemahkan menunggu Atau menanti Tapi Alkitab Memberikan arti Yang bukan sekedar menanti Tapi menanti-nantikan Saudara dalam bahasa Indonesia Ini unik Menarik Kalau menanti Itu sesuatu yang Saudara diminta menunggu Pada satu jangka waktu Yang sudah mungkin terukur Berapa lama Saya mesti nunggu Satu jam aja Nunggu Masih antri Sebentar lagi Kira-kira satu jam Yaudah kamu tunggu aja Kita menanti sesuatu yang Sudah ada perkiraan Tapi apa artinya Menanti Nantikan Itu berbicara Menunggu sesuatu Yang gak jelas How long Itu repeated Waiting Kira-kira menunggu Yang berulang Terus gak jelas Berapa lama Tapi sudah dikasih Tuhan Menanti-nantikan Di Alkitab Dikatakan Itu seperti Seorang yang Berjaga Jaga Dalam hadirat Tuhan Tuhan berkata kepada Murid-murid Tidak sanggupkan Engkau berjaga-jaga Satu jam aja dengan anak Banyak kita Disuruh menanti Itu sulit Menanti-nantikan Itu artinya Kita harus bersabar Sedemikian Memang gak jelas Berapa lama Tapi orang yang Bisa menanti-nantikan Itu yang Alkitab berkata Dalam Yesaya Empat pulang Tiga puluh Baca sama-sama Dengan saya Dengan keras Sudara di rumah-rumah Tiga empat Tetapi Orang-orang yang Menanti-nantikan Tuhan Mendapat apa Kekuatan baru Mereka seumpama Raja Wali Yang naik Terbang dengan Kekuatan sayapnya Mereka berlari Dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan Dan tidak menjadi lelah Katakan amin Orang yang menanti-nantikan Tuhan Percayalah Sudara bukannya Lelah Tapi sudah akan Jadi kuat Orang yang banyak Di hadirat Tuhan Menantikan Tuhan Gak jelas Pertolongannya kapan Tapi terus Ada di hadirat Tuhan Sudah akan dapat Kekuatan Seperti Raja Wali Yang naik terbang Badai boleh datang Tapi kita akan naik Lebih tinggi Di atas badai Yang percaya katakan Amin Orang yang menanti-nantikan Tuhan Dia bisa berlari Tidak menjadi lelah Dalam sebuah Perlomban rohani Sudah gak jadi mundur Kita hidup dalam Sebuah perjalanan Rohani dengan Tuhan Berapa banyak Orang yang murtad Mundur dari Tuhan Menjauh dari Tuhan Kenapa? Karena mereka lelah Dengan keadaan hidup ini Lelah dengan Masalah yang ada Tapi Tuhan ajar kita Masuk selah Selah artinya Wait upon the Lord Menantikan Tuhan Berada di hadiratnya Menantikan dia Pertolongan Tuhan Tidak pernah terlambat Pasti datang Dalam hidupmu Yang percaya Katakan Amin Haleluya Sudah mungkin tahu lagu ini Kita nyanyikan sama-sama ya Ku kan terbang tinggi Bagai Raja Wali Dan melayang tinggi Dan melayang tinggi Dalam kemuliaannya Biar bumi berkoncang Dan badai menerpah Ku kan terbang tinggi Bersama dia Sekali lagi katakan Ku kan terbang tinggi Ku kan terbang tinggi Ku kan terbang tinggi Kami bersama dia Puji Tuhan Saudara arti daripada Sela Yang pertama Rest In the presence of God Yang kedua Wait Upon Him Menantikan Tuhan Wait upon the Lord Dan yang ketiga Artinya adalah Reset Saudara yang dikasih Tuhan Kalau kita Menanti Satu jeda Interlude Itu biasanya Biasanya menjadi satu momen dimana kita reset. Kadang-kadang kita siapkan kembali, masuk kembali kepada baik. Irama yang tadi sudah bingar-bingar kemudian diteduhkan kembali. Diset ulang. Saudara dikasih Tuhan hari-hari ini saudara dan saya sedang memasuki satu masa reset. Sela biarlah menjadi satu kesempatan untuk kita set kembali. Set ulang hidup kita. Kita kenal sangat populer hari ini istilah new normal. Semua orang bilang kita new normal. Orang berkata welcome to the new normal. Saudara dikasih Tuhan saya mau katakan sebetulnya itu berbicara tentang physical set. Kita di reset secara fisik harusnya benarnya kayak gitu. Kita berjaga-jaga, sering cuci tangan, hindari kerumunan, jaga jarak. Kita bertindak bersih, meminum vitamin, istirahat yang cukup, berolahraga. Semua itu sebetulnya sesuatu yang baik, yang benar. Tubuh kita ini diset ulang untuk kita memiliki sebuah kebiasaan yang baik. Yang setuju kata-kata amin. Tuhan sedang reset kita. Tapi saya mau berkata, jangan cuma physically. Karena reset physically itu kadang orang bisa berubah, situasi bisa terjadi. Yang perlu bukan cuma reset physically. Bukan cuma tubuh, tapi kita perlu reset jiwa kita. Dan bukan cuma jiwa, tapi roh kita harus di reset. Dan saya mau katakan reset itu harusnya dimulai dari spirit. Bagaimana meriset roh kita? Waktu kita banyak dihadirah Tuhan in the presence of God. Kita banyak menyembah dia, bukan cuma sekedar bernyanyi. Tapi saya ajak jemaat, ayo nyembah dalam bahasa roh. Menyembah dalam roh. Firman Tuhan berkata begini, Biarlah kita membangun diri kita di atas dasar yang paling suci dan berdoa dalam roh kudus. Firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 15 berkata, Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Kita disuruh set. Ya punya kebiasaan baru yang baik secara fisik. Tapi jangan lupa ayat 18 dari firman Tuhan di Efesus 5 berkata, Hendaklah kamu penuh dengan roh. Karena itu merupakan puncak, kita harus penuh roh kudus. Kita harus dikuasai oleh roh kudus. Seorang yang penuh roh kudus, maka dia akan dimampukan untuk riset secara jiwa. Jiwa manusia itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Mind, emotion, and will. Pikiran kita itu harus di riset. Gimana caranya? Baca firman Tuhan. Kalau kita terus bacaannya macam-macam, Ya belas orang, khawatir, baca situasi, waduh makin khawatir, makin khawatir. Ayo kita riset, back to the Bible. Apa yang firman Tuhan ajarkan? Adakah masa-masa ini sudah pakai untuk banyak kembali baca Alkitab atau buku rohani? Supaya kita set pikiran kita kepada apa yang menjadi pikiran Kristus. Kita mesti set emotion kita. Keadaan membuat banyak orang galau, susah, emosian. Apa yang terjadi? Banyak rumah tangga hari ini mengalami kekacauan. Friksi suami istri yang biasanya sering pergi kerja, enggak sama-sama tiba-tiba sekarang di rumah sama-sama terus. Bukannya mesra malah ribut. Kenapa? Karena kita enggak set emotion kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya percaya kalau masing-masing kita banyak nyembah Tuhan. Hati kita banyak terpaut kepada Tuhan. Engkau semakin mengasihi Tuhan, percayalah. Keluargamu satu dengan yang lain kasihnya semakin kuat. Karena itu ayo set ulang emotion kita. Mungkin sekarang ini sudah rasa iya ya, saya galau banget, saya gampang sekali tersinggung. Saya kecewa. Ayo, stop. Selah. Ambil selah. Set ulang emotion kita. In the presence of God. Dan juga set kehendak kita, will kita. Dengan cara apa? Tunduk kepada keinginan roh kudus. Pemasmur berkata, aku hendak memuji Tuhan. Aku hendak mengucap syukur. I will bless the Lord. I will rejoice in the Lord. I will give thanks to the Lord. Artinya apa? Kehendak itu penting banget. Will. Itu yang membuat seseorang itu melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Walaupun kondisinya lagi gak enak. Berapa banyak kita? Sesungguhnya selama ini kita cuma ngikutin apa mood badan ini. Aduh mood badan gue lagi gini ya gue ikutin. No. Ayo seperti pemasmur. Bangunlah hai jiwaku. Pujilah Tuhan. Kita mulai set kehendak kita kepada kebenaran firman Tuhan. Nah biasanya kehendak ini yang paling sulit. Tapi kalau sudah penuh roh kudus. Kita set hidup kita. Roh kita. Itu akan memampukan kita. Bisa set jiwa kita pada kehendaknya Tuhan. Dan orang yang jiwanya tunduk pada kehendak Tuhan. Diset ulang. Maka yang namanya new normal. Itu bukan satu beban. Itu menjadi sesuatu yang kita justru enjoy nikmati. Haleluya. Sebenarnya dikasih Tuhan ini sebetulnya hot bus sendiri. Kalau saya ngomong soal riset. Tapi ingat. Hari-hari ini kita masuk selah. Artinya apa? Rest in the presence of God. Yang kedua wait upon the Lord. Yang ketiga ayo kita riset. Arti yang terakhir. Selah merupakan satu jeda interlude. Untuk sebuah perubahan yang baru. Tadi saya sampaikan ala masmur fasal yang ketiga. Ada sebuah perubahan. Setiap kali kita masuk selah. Kita masuk sebuah perubahan. Interlude sebuah musik membawa kita kepada satu perubahan. Mungkin nadanya berubah. Mungkin temponya berubah. Ada sebuah perubahan. Saya mau beritahu saudara. Hari-hari ini Tuhan bawa kita pada selah. Untuk membawa kita pada satu perubahan. Menuju kesempurnaan yang dari Tuhan. Saudaraku satu ayat dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Yang merupakan ayat tema tahun 2020. Yang Tuhan berikan. A year of a new dimension. Tahun dimensi yang baru. Ayat ini berkata. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kalau kita lakukan yang tadi. Rest in the presence of God. Wait upon the Lord. Reset tubuh jiwa roh kita seturut kehendak Tuhan. Maka saya percaya. Yang keempat ini akan terjadi. Yaitu kita diubahkan pada kemuliaan yang makin besar. Mari di tempat saudara berada. Buka hatimu saya mau berdoa buat saudara. Saya rindu ada satu perubahan yang nyata terjadi. Sorenungkan firman Tuhan pada saat ini saudara mendengarkan. Sementara saya naikkan satu pujian. Ini menjadi doa kerinduan kita kepada Tuhan. Sorenungkan setiap perkataan firman Tuhan. Di rumah masing-masing kemuliaan Tuhan turun atasmu. Ku sembah kau dalam baikmu. Ku tersungkur di kakimu. Hingga kemuliaanmu. Bukan nyata jalanku. Melalui selah biar kemuliaan Tuhan penuhi kita. Kita diubahkan pada kemuliaan makin besar. Mari buka kedua tangan saudara. Bapak mengeraikan firman Tuhan dalam nama Yesus. Bawa kami pada satu perubahan sesuaikan hendak Tuhan. Bawa kami pada kesempurnaan yang menjadi kehendakmu. Biar kemuliaanmu makin nyata atas setiap kami. Apapun situasi yang kau adapi. Engkau alami. Ketahuilah. Kalau Tuhan izinkan. Engkau berubah. Saat ini adalah waktu perubahan. Karena itu ambil selah dalam hidupmu. Ambil rest in the presence of God. Ambil selah dalam hidupmu. Menanti-nantikan Tuhan. Ambil selah dalam hidupmu. Tuhan saya mau riset. Tubuh jiwa roh saya. Sesuai dengan firmanmu. Kehendakmu. Bapak mau berdoa. Kalau ada di antara umatmu di rumah-rumah. Yang mereka alami masalah keluarga. Alami keadaan yang mungkin tidak enak. Alami kekhawatiran hidup. Kehilangan pekerjaan apapun yang sederah dihadapi. Hama mau berdoa. Ini waktunya. Tuhan akan merubah segala sesuatu dalam hidupmu. Ketika engkau datang di hadiran Tuhan. Engkau mau berdiam di hadiran Tuhan. Tuhan katakan jangan khawatir. Jangan takut. Jangan kecut. Jangan tawar hati. Jangan bersungut-sungut. Seperti bangsa Israel. Tapi mari nantikan Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagimu. Aku berdoa dan melepaskan berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Yang berbeban berat diberi kelegaan. Yang putus asa mendapat pengharapan baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sudah dikasih Tuhan. Sekarang kita siapkan roti. Atau biskuit. Atau juga anggur. Berwarna merah. Atau sirup berwarna merah. Di tempat saudara masing-masing. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Firman Tuhan berkata. Setiap kali kita makan roti ini dan minum cawan ini. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita mengingat akan kematian Tuhan Yesus dikayu salib. Dan kita akan melakukan ini terus. Alkitab katakan sampai Tuhan Yesus datang. Hari ini di minggu yang pertama bulan Juli. Semester yang kedua dari tahun 2020. Kita lakukan perjamuan kudus bersama-sama. Kita percaya waktu kita makan roti dan minum anggur. Kita lakukan dengan benar dan kita lakukan dengan iman. Ada berkat yang turun atas setiap kita. Sudah dikasih Tuhan karena itu. Lakukan yang pertama dengan iman. Kita bukan sekedar makan roti. Tapi ini adalah tubuh Kristus. Kita bukan sekedar minum anggur. Ini adalah darah Yesus. Dengan iman lakukan itu. Berkat Tuhan turun atas kita. Dan yang kedua mari lakukan dengan benar. Jangan menyimpan dosa. Mari saya ajak kita tundukkan kepala sejenak. Mari kalau ada dosa bereskan di hadapan Tuhan. Minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Kalau ada pelanggaran dan dosa yang kami buat. Ampuni kami Tuhan. Karena ketidaktaatan. Ampuni perkataan segala sesuatu yang mungkin tidak berkenan kepada Tuhan. Pikiran kami. Perasaan kami. Dan kehendak. Yang mungkin selama ini bertentangan dengan kehendakmu. Ampuni kami Tuhan. Bawa kami kembali kepada rencanamu. Reset our life. Terima kasih Tuhan. Melalui perjamuan kudus. Bawa kami kembali. Kepada rencana Tuhan yang indah, yang mulia. Jadikan kami kudus dan layak berkenan di hadapanmu. Terima kasih Bapak. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur. Sudah dikasih Tuhan. Dalam firman Tuhan dikatakan. Sebab apa yang telah kutuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu ia berkata. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setelah dikasih Tuhan bukankah cawan pengucapkan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari saya ajak kita di rumah-rumah. Kita mengucap syukur. Setelah jangan diam. Tapi mari ucapkan syukur. guys berkatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mari saya ajak kita mengangkat tangan kita Satu tangan taruh di dada Tanda sudah berserah Tanda kau percaya Aku berdoa saat ini kuasa Oleh bilur-bilur Yesus Oh Rabbah Sandara Oleh bilur-bilur Yesus Engkau sudah disembuhkan Engkau dipulihkan Sakit penyakit dilenyapkan Terima kasih Tuhan Apapun permohonan doa umatmu Apapun yang dinaikkan oleh setiap umatmu Tuhan dengar Engkau yang memulihkan keadaan kami Semua satu persatu Kocama dan berkati setiap kami umatmu Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Puji syukur Hanya bagi Tuhan ku Terima kasih Yesus ku Terima kasih Yesus ku Terima kasih Yesus ku Puji syukur Hanya bagi Tuhan ku Sekali lagi katakan Terima kasih Terima kasih Yesus ku Terima kasih Yesus ku Puji syukur Terima kasih Yesus ku Terima kasih Yesus ku Puji syukur Hanya bagi Tuhan ku Puji syukur Puji syukur Hanya bagi Tuhan ku Puji syukur Puji syukur Mari jembat yang dikasih Tuhan Angkat kedua belah tanganmu Arahkan hatimu kepada Tuhan Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau Dengan wajahnya Dan memberikan engkau kasih karunia Tuhan Allah mengharapkan wajahnya Kepadamu Dan memberikan engkau Damai sejahtera Diberkatilah keluar masukmu Dari sekarang sampai selama-lamanya Oleh berkat dari Bapak Dalam Yesus Kristus Tuhan Dan persekutuan dengan roh kudus Haleluya Yang percaya bersama-sama katakan Amin